Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my channel disini dengan saya Solin Project untuk video kali ini guys saya akan mereview fitting ya Hai disini sudah banyak berbagai macam jenis fitting fitting lampu ya dari mereknya yang beda dari bentuknya pun beda disini mungkin juga bisa buat referensi bagi teman-teman yang ingin membuka tuku listrik ya jadi fitting seperti apa yang harus dikulak atau yang harus dibeli seperti seperti apa saja mungkin bisa jadi referensi juga oke langsung saja untuk pertama disini saya punya atau saya akan jelaskan fitting yang biasanya atau sering kita temukan yaitu fitting tempel ya fitting tempel yang bentuknya itu seperti ini fitting tempel ini biasanya digunakan di atap rumah ya jadi digunakan di atas ini fitting tempel untuk bentuknya banyak-banyak sekali bentuknya ya teman-teman cuma untuk yang saya review bentuknya seperti ini untuk merek juga banyak sekarang ya untuk merek itu sudah banyak dan bentuknya juga banyak ini fitting tempelnya fitting tempel atap rumah nah disini yang yang saya review itu fitting tempel merek panasonic ya itu ya merek panaf panasonic Hai modelnya seperti ini Hai dan ini untuk pinggirnya disini teman-teman ini biasanya akan menggunakan aluminium tapi ini menggunakan plastik ya teman-teman ini menggunakan plastik ini plastik semua cuma untuk class untuk bahannya ini agak lentur ya teman-teman ini agak lentur tapi menggunakan plastik ini ya oke untuk yang pertama saya review fitting tempel untuk atap merek panasonic saya akan taruh sini ya sudah terus disini juga ada fitting tempel ya teman-teman ini fitting tempelnya ukurannya kecil maaf agak agak kotor ya teman-teman saya bersihkan terlebih dahulu ini untuk fitting tempel yang ukuran kecil jadi saya lihat ini ukuran yang besar ini yang kecil ya teman-teman Hai ini untuk dalamnya disini menggunakan aluminium ya sini aluminium juga Hai modelnya seperti ini ini untuk yang merek Matsui Hai di merk Matsui itu ya dan ini untuk merek unika ya Hai cuma ini bentuknya yang kecil dan untuk venting tempel yang ukuran kecil ini ya banyak juga untuk mereknya banyak untuk bentuknya juga banyak-banyak varian lah yang pasti lanjut Hai saya tata terlebih dahulu ya lanjut disini ada Hai fitting gantung ya teman-teman disini ada fitting gantung ini harga saya copot Hai karena untuk harga itu setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman cuma untuk daerah saya untuk fitting type fitting gantung kayak gini itu harganya kisaran 4.000 sampai 5.000 untuk fitting gantungnya itu model model kebanyakan atau yang sering kita temukan itu modelnya seperti ini ya ini model seperti trompetnya Hai modelnya seperti ini dan ini untuk mereknya itu merek Hai mereknya ada di dalam ini teman-teman coba saya buka terlebih dahulu Hai Oke ini merek Mitsui ya teman-teman Oke itu sudah kelihatan untuk mereknya ini merek Mitsui fitting gantung Hai bahan materialnya ini dari plastik dan disini aluminium Hai dan untuk fitting gantung yang ini yang warna hitam ini adalah merek love of ya merek love of Hai ini merek love of Hai maaf ini merek bruku yang ini merek bruku ya teman-teman ini merek bruku ini merek bruku jadi mungkin mungkin eh teman-teman eh ingin beli fitting gantung ya terus biasanya kalau fitting gantung itu mudah lele ya teman-teman disini disininya itu mudah lele ah saya merekomendasikan untuk teman-teman untuk beli fitting gantung yang mereknya bruku yang modelnya seperti ini kalau pengen tidak cepat meleleh ya nah jadi banyak eh para pengguna itu biasanya untuk penerangan ayam-ayam kecil ya itu menggunakan fitting gantung modelnya seperti ini jadi saya merekomendasikan kalau pengen eh beli fitting gantung untuk penerangan ayam ya ayam-ayam kecil itu itu beli yang seperti ini ya teman-teman ini modelnya seperti ini oke lanjut nah terus disini ada fitting colok ya jadi kalau di desa saya ini namanya itu fitting colok ya teman-teman nah ini ada colokannya colokan nah ini tempatnya lampu jadi langsung di colokan contohnya itu seperti ini contohnya seperti ini saya mau ambil lampu dulu ya bentar ya oke ini lampunya jadi kita pasang kok agak sulit ini teman-teman oh ternyata ini nya rusak ini dalamnya oke bentar oke ini ini fitting coloknya ya ini saya pasangin lampu nah ini bisa langsung dicolokkan ke nah itu ya teman-teman bisa langsung dicolokkan ke stop kontak atau yang lainnya ini fitting colok ini fitting colok namanya kalau di desa saya namanya orang-orang itu sering sering mengatakan ini fitting colok nah harganya 5 ribu untuk di desa saya oke lanjut saya nah disini ada juga fitting coloknya tapi disini ada saklarnya atau eee tombol on off nya ya modelnya seperti ini fitting colok untuk ini mereknya yang tadi itu merek mikotek ya teman-teman merek mikotek ini merek ini merek disini ada mereknya enggak wah oke disini merek airam oke merek airam jadi bedanya sama yang hitam sama yang ini fitting coloknya kalau yang ini enggak ada saklarnya tapi kalau ini ada saklarnya tombol on off nya contohnya seperti ini nah ini bisa dimatikan bisa dihidupkan oke dan biasanya fitting colok ini digunakan ketika kita pengen eee apa ada lampu tidur di kamar kita ya jadi beli lampu yang agak redup terus beli fitting colok seperti ini taruh di kamar kita jadi biasanya ini sering digunakan untuk lampu-lampu tidur seperti itu intinya seperti itu ya oke lanjut disini juga terdapat fitting kombinasi ya teman-teman ini yang terbaru mungkin kalau dulu kan masih belum ada ini fitting kombinasi fitting kombinasi itu buat apa sih fitting kombinasi itu modelnya seperti ini ya saya jelaskan terlebih dahulu fitting kombinasi itu seperti ini modelnya fitting kombinasi ini untuk merek bruko ya merek bruko kegunanya untuk apa sama seperti fitting fitting yang lainnya ya cuma disini gak ada colokannya ini butuh fitting lagi ya untuk untuk mengapa untuk menghubungkan listriknya katakan saya menggunakan fitting colok ini ya ini diginikan ya teman-teman kita masukkan kita masukkan oke ya jadi seperti itu ya teman-teman oke dan ini mungkin teman-teman bingung ini gunanya untuk apa ini gunanya untuk menghasilkan untuk menghubungkan stacker atau listrik yang lainnya ini tinggal kita masukkan ini nanti bisa digunakan untuk menghidupkan lampu yang lainnya seperti itu ya ini ini ada dua sisi kanan dan sisi kiri dan ini juga bisa seperti ini kan oke ya ini saya buka saya taruh disini ya bisa atau tidak oke saya hidupkan oke ini ya teman-teman jadi kegunaan dari fitting kombinasi ini bisa menyalurkan aliran listrik ke yang lainnya seperti itu jadi seperti itu review kali ini review fitting ya segala jenis macam fitting lampu yang terbaru di tahun 2020 oke mungkin kalau teman-teman masih bingung terkait dengan review-review yang saya lakukan mungkin bisa langsung tulis komentar ya teman-teman dan bisa beri apa yang harus saya review mungkin nanti saya akan review oke terima kasih atas partisipasinya telah melihat video review saya semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang ingin buka toko-toko listrik apa saja fitting-fitting yang harus dikulak atau yang harus dibeli mungkin ini bisa dijadikan referensi teman-teman terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih